selamat pagi adik-adik selamat hari minggu gimana nih kabarnya semoga semuanya sehat selalu mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu hari ini adik-adik mari kita lipat tangan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan segar dan bisa mengikuti sekolah minggu Tuhan kami hendak beribadah berkatilah kami agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik terima kasih Tuhan Yesus amin adik-adik biar tambah semangat mari kita menyanyikan lagu matahari bersinar terang Satu, dua, tiga Natahari bersinar terang Kurung berkicau langsung Harum semar bakal bukan ibadah Semuanya mengajak kepada kita Dan memuji dengan menguk Levi Dan memuji dengan rawatan giorni Dan memuji dengan sah alih-итайim Sekali lagi Satu, dua, tiga Matahari bersiner terang Burung berkijalah senang Taruh sama baklamu nyeripada Semua yang mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang Esa Kan memuji nama Tuhan yang Esa Adik-adik hari ini kita punya Yel-Yel loh Nah pertama-tama akan dinyanyikan oleh Kak Gintan Dan berikutnya diikuti oleh adik-adik ya Yuk kita dengerin Yuk kita dengerin sama-sama Satu, dua, tiga Adik-adik hari ini kita akan menyaksikan cerita Meg dan Bebek Ayo siapa yang penasaran Yuk kita saksikan Lalalalalala Aku mau mencuri mangga punya monyet Teman-teman Kira-kira aku boleh mencuri atau tidak Hai Bebek Kamu mau kemana? Bawa tongkat segala Hai Meg Yuk ikut aku nyuri mangga punya monyet Kamu mau mencuri? Tidak boleh Tidak boleh Teman-teman Nggak boleh nyuri ya Nyuri itu jahat Berdosa Nggak boleh sama Tuhan Hah? Boleh lah Hmm Teman-teman Bebek tetap aja mau nyuri Nggak boleh ya Sama seperti yang aku baca di Alkitab hari ini Memangnya kamu baca tentang apa? Aku baca cerita Sodom dan Gomorrah yang dihukum sama Tuhan karena berbuat jahat Hah? Muncuri juga berbuat jahat Meg Iyalah Itu kan merugikan monyet Cerita-cerita dong Apa yang kamu baca? Nih ya Ceritanya itu Tentang Sodom dan Gomorrah Merupakan kota yang isinya orang-orang jahat Mereka juga nyuri ya? Iyalah Yang mencuri Jahat Melukai temannya Dan semua yang tidak baik Tapi Bapak Abraham Berdoa Supaya mereka Tidak dihukum Jika ada 10 orang Yang berbuat Baik Dan melaksanakan Perintah Tuhan Loh Seperti cerita minggu lalu ya? Aku ingat Iya Teman-teman Pasti ingat dong Cerita minggu lalu Ceritanya Tentang doa Bapak Abraham Nah Bapak Abraham Tidak bisa menemukan Orang-orang yang taat Dan menyukakan hati Tuhan Jadi Mereka dihukum ya, Beb? Iya Hmm Hukumannya apa dong? Tuhan menurunkan Hujan api Dan belerang Hah? Ngari sekali Iya Kamu ingatkan Ada lot Sedara Bapak Abraham Yang diselamatkan Malaikat Tapi Ia harus taat Taat? Apa perintah Malaikat? Malaikat kata Lari Selamatkan dirimu Tidak boleh menoleh ke belakang Terus lari Selamatkan dirimu Tapi Kamu tahu gak? Istri lot Tidak taat Hah? Apa yang dilakukan istri lot? Istri lot Menoleh ke belakang Saat ia Lot Dan dua orang anaknya Berlari Menyelamatkan diri Jadilah Tiang garam Apa Mak Cari tiang garam Cari patung Mati dong Seri sekali Mak Iya ya Itu hukuman Untuk orang yang tidak taat Kalau taat Kamu pasti selamat Kalau tidak taat Ya dihukum Teman-teman Aku pilih mana ya Mencuri atau tidak Bagaimana seharusnya Teman-teman Pasti teman-teman Menjawab taat ya Supaya selamat Aku juga mau Aku juga mau Bebek taat sama Tuhan Pasti tak suka Aku mau taat Aku mau taat Dan menyukakan Hati Tuhan Yuk teman-teman Sama-sama Kita berkata Aku mau taat Dan menyukakan Hati Tuhan Adik-adik Kita telah menyaksikan Cerita tentang Meg dan Bebek Hari ini Kita diajarkan Untuk taat Dan selalu menyukakan Hati Tuhan Mari kita mulai Dengan menghormati Orang tua Membantu teman Kesusahan Dan selalu Berbuat baik Mari kita ulangi Ikuti kakak ya Satu Dua Tiga Aku Mau taat Dan menyukakan Hati Tuhan Sekali lagi Aku Mau taat Dan menyukakan Hati Tuhan Adik-adik Ayat hafalan kita Hari ini Terambil dari Satu Yohanes Tiga Ayatnya Yang ke-22 Satu Yohanes Tiga Ayatnya Yang ke-22 Mari kita baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Dan Apa saja Yang kita minta Kita memperoleh Daripadanya Karena Kita meneruti Segala perintahnya Dan Berbuat apa Yang berkenan Kepadanya Yuk Sekali lagi Satu Dua Tiga Dan Apa saja Yang kita minta Kita memperoleh Daripadanya Karena Kita meneruti Segala Perintahnya Dan Berbuat Apa Yang berkenan Kepadanya Nah Adik-adik Kita kan Sudah mendengarkan Firman Tuhan Pagi hari ini Tentang Taat Dan Menyukakan Hati Tuhan Nah Sekarang Kakak akan Mengajak Adik-adik Untuk Doa Penutup Kakak juga Harap Semoga Adik-adik Bisa Senang Dengan Ceritanya Dan Adik-adik Juga bisa Taat Dan Menyukakan Hati Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas Penyertaan Terima kasih Karena Engkau Sudah Mengajarkan Kami Untuk Taat Dan Menyukakan Hatimu Biarlah Kami Anak-anak Bisa Taat Bisa Setia Bisa Berbuat Baik Untuk Orang Lain Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin